Hai guys kembali lagi dengan YouTube channel noisecoh atau nama asli aku Leni Putrihanda Yanni Nah di vlog yang ketiga kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian kita sharing gimana sih cara bisnis anak muda anak milenial tepatnya tuh di bidang kerajinan kayak misalkan di bidang di bidang kraft Sebelumnya aku tuh aku punya bisnis kraft juga itu tuh kalian bisa cek IGnya di Nice kok kraft Nah di sini itu aku pengen ngajak kalian buat ikut bisnis juga nah tepatnya sama nih kayak aku di bidang kraft juga jadi gimana sih cara sukses gitu bikin bisnis kayak gini gitu ya udah ini aku kasih besok aja kalian jadi aku sering-sering aja apa yang pernah aku jalanin dan apa yang pernah aku bikin gitu maksudnya Hai guys jadi sebelumnya sebelum kita memasuki apa itu bisnis milenial dan di bidang kraft kita harus cari-cari tahu dulu apa itu bisnis atau ga atau apa itu bisnis online shop kita cari ya di Wikipedia menurut Herstanto web ID online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli-pembeli tidak pernah bertemu dan melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjuali diperjual belikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di media tersebut jadi kayak kalian kalau menjual barang dan enggak harus ketemuan kalian bisa menjual barang itu kayak di Shopee Tokped atau enggak kayak di Instagram Twitter dan lain-lain masih banyak banget Nah itu adalah salah satu definisi dari online online shop bisnis ini adalah sesuatu kalau menurut aku pribadi ya kalau menurut aku pribadi itu bisnis adalah sesuatu yang kita jalanin untuk kita mendapatkan hasil atau sebuah eh hasil yang kita ingin dapetin gitu Oke langsung aja di kali ini kita bakal bisnis krep kalian kalau yang suka bisnis pasti seru banget nih kita ngebahas bareng-bareng disini kalian anak desain dan kalian suka bisnis itu cocok banget jadi di bidang krep ini banyak ke di bidang krep itu masuknya kayak kerajinan gitu maksudnya kayak kerajinan tuh bisa kayak yang kalian gambar atau enggak desain di komputer kayak banyak deh Nah di sini aku bakal ngasih ke kalian sedikit referensi buat kalian gimana sih caranya bikin bisnis yang orang tuh banyak yang tahu dan gimana secara bikin bisnis yang banyak referensinya gitu Nah di sini aku bakal langsung ke kalian cekidot pertama kali ini adalah kalian itu harus mempunyai niat jadi kalau kalian ingin bisnis ingin memulai sebuah usaha yang baru kalian anak muda nih kayak aku ingin bikin usaha yang baru gitu karena susah banget kan nyari kerjaan tapi gimana caranya biar dapetin duit itu kayak orang kerja Nah ini cocok banget buat kalian pertama kali kalian itu harus butuh namanya niat terus kalian tuh sukanya ke bidang yang apa ini kan ini kita lagi mau ngebahas di bidang krep nah di krep ini tuh banyak kalian tuh sukanya di bidang kayak desain manual atau desain biasa atau enggak kalian sukanya kerajinan tangan dan banyak gitu oke kalau kalian udah punya rasa niat itu masuk ke tahap dua di tahap kedua ini aku bakal ngasih tau ke kalian referensi apa aja yang ada di bidang krep ini pertama aku bakal ngasih tau kalian ini adalah akun all shop aku di bidang krep tapi nggak semua ada di sini jadi Nalo ini adalah bagian kecil kok kak kak kan ada ada bisnis di bidang krep kenapa kok bagi-bagi sih ilmunya gitu ya nggak papa jadi aku mau ngajak kalian juga untuk bisnis di bidang krep kalau misalkan kalian emang nggak mau bisnis ini atau menurut kalian ribet ya udah kalian bisa beli aja di akun all shop aku gitu tapi kalau misalkan kalian ingin punya akun all shop sendiri itu gampang banget ini kita udah masukin akun all shop aku noise call crowd ini aku tuh jual kayak mojaik foto gimana sih kak cara bikin mojaik foto cara bikin mojaik foto tuh gampang kalau kalian anak desain pasti kalian bisa ngeditnya di Photoshop kalau nggak Photoshop itu kalian bisa edit di HP pokoknya bisnis tuh gampang banget menurut aku banyak aplikasi di Playstore yang tentang mojaik mojaik Oke coba kita cari ya di Playstore ini gambaran sedikit banget buat kalian kalau kalian pengen tahu gimana cara punya bisnis ini coba ya kita lihat mojaik tuh banyak banget kan aplikasi buat mojaik foto jadi kalau misalkan udah kalian bikin mozaiknya ini kalian bisa edit di piece art atau aku sih nyaranin kalian ngedit di Photoshop gimana secaranya jadi nanti kalian lihat di video-video orang-orang gimana cara bikin mozaik foto yang kedua adalah ini sketch ini adalah sebuah kayak lukisan manual ini dieditnya juga di Photoshop ini adalah referensi yang kedua referensi yang ketiga itu kita lihat ada kayak lukisan-lukisan di kayu nih coba ya kita lihat bentar nih jadi ada juga referensi buat kalian semisal kalian itu anak percetakan atau kalian punya kenalan di percetakan ini adalah referensi yang ketiga ini adalah cocok banget buat kamu ini adalah di kayu jadi tuh ini gambar nih ini tuh kayak happy graduation happy birthday ini tuh dicetaknya di kayu nah mungkin kalian bisa cari kayunya di grosir-grosiran dan kalian bisa cetak itu ada referensi selanjutnya adalah siluet jadi misalkan kalian juga pengguna Photoshop ini caranya gampang banget jadi kalian bisa nggak ngegambar atau itemin jadi ini tuh nggak harus di Photoshop sih sebenarnya sesimpel ini kalian bisa edit di Infinity Painter di piece art bisa terus banyak deh kayak aplikasi apa aja asal kalian bisa ngakalin itu ini adalah referensi yang keempat siluet kalau udah ke referensi yang keempat ada juga referensi yang kelima yaitu box kado kalau kalian pengen banget nih bikin all shop di bidang craft apalagi gitu referensinya ini adalah cocok buat buat kamu ini ini kayak box kado gitu kan tuh harganya berapa sih kalau yang ini itu di online shop sekitar 150ribuan oke lanjut lagi ini kita udah buka Shopee jadi di Shopee ini banyak banget referensi buat kalian kayak ada apa aja yang di bidang craft ini jadi di bidang craft tuh banyak banget cuman jadi nah banyak banget di bidang craft nih lanjut lagi kita cari coba box kado Explosions box kali ya namanya Explosions box coba kita cari ya nih guys di Shopee juga banyak nih kisaran harganya tuh ini sekitar Rp40.000 sampai Rp50.000 ada juga yang Rp100.000 ini biasanya tuh yang Rp40.000 itu yang kecil tapi kalau yang Rp70.000 ke atas Rp100.000 ke atas itu udah gede ya guys lucu-lucu banget kan nah kalau udah box kado ini dari referensi yang tadi udah keberapa tuh ke-6 kayaknya ya jadi ini ada lagi referensi buat kalian jadi kalian sering ngeliat gak sih kayak lukisan wajah yang di-factorin gitu nih coba kita cari di Pinterest kita cari di Pinterest ya guys di Pinterest ini ada ini juga nih ini juga adalah bisnis craft untuk anak milenial anak desain semisal kalian suka ngedesain ini nih ya guys tuh banyak kan ini tuh dijual lumayan mahal loh sekitar Rp70.000 ke atas Rp70.000 sampai Rp80.000 ke atas lucu-lucu banget kan kalau kayak gini misalkan tambahin happy birthday atau enggak happy graduation oke lanjut lagi ada juga faktor ini terus ada tau nggak sih yang kayak art yang bentuknya tuh kayak monster gitu kayak mukanya dijadiin monster nah itu juga itu juga referensi jadi kayak edit-edit jadi segitu aja referensi dari aku nah kalau misalkan kalian udah punya nih referensi beberapa referensi yang banyak banget sebenarnya banyak sih di bidang craft itu bisa kalian bikin bunga kalau nggak kalian bisa bikin sesuatu yang unik kayak tempat mensial dan lain-lain nah kalian cocok banget nih bisa jadi pilihan buat kalian oke kalau misalkan udah kalian punya referensi dan di otak kalian tuh kira-kira mau bikin apa ya gitu sebenarnya sih nggak harus kalian bisa bikin asalkan kalau kalian mau jadi reseller atau enggak distributor itu tuh cocok banget buat kamu jadi misalkan kalian cuma kalian nggak punya skill apa-apa nih tapi kalau misalkan kalian tuh ada niat kalian bisa jadi distributor itu paham nggak nah itu cocok banget sih kayak misalkan kalian punya teman yang jago gambar dan eh mau nggak lu gua jualin aja nih semua teman-teman lu yang satu gambar faktor yang satu gambar yang satu bikin box dimasukin ke akun allshop kalian nah jadi deh jadi kalian cuma mesen doang tapi kalian udah punya bisnis di bidang craft itu jadi saran dari aku kalau untuk referensi dan yang ketiga ini adalah kalau kalian udah punya referensi apa yang mau kalian bikin kalian harus bikin online shopnya jadi kalian harus punya jadi yang pertama kalian yang tadi aku ulang lagi ya ini karena aku record yang pertama kalian harus punya akun IG allshop kalian akun IG allshop kalian yang kita buka jadi kalau kalian udah punya akun allshop ini kayak aku misalkan contoh Clive Explosion box.hello di bionya aku menjual di bionya kalian harus rajin-rajin follow orang-orang yaitu orang-orang yang deket-deket aja di Depok atau nggak di Jakarta yang tempat tinggal kalian kalau udah kalau udah kesitu kalian harus punya WA bisnis apa sih gunanya WA bisnis ini WA bisnis itu gunanya untuk kalau misalkan ada customer di kamar kalian ngechat kalian ada pesan yang langsung masuk ke dia contoh ya Halo kakak ada yang well Halo kakak aku administratus ini padahal bukan aku yang ngechat tapi ini otomatis maaf kak slow respon gitu ini juga semisalkan semisalkan aku nggak aktif ini dia bakal ngebales sendiri nah kalau udah kalau kalian udah punya WA itu ada lagi misalkan kalian ha kalian harus punya kayak kayak lain like kayak lain at lain at lain at juga berguna banget buat kalian antara online shop misalkan akun IG kalian udah rame banget nah lain at ini digunain untuk mengorganisir semuanya lain at ini tuh pokoknya nanti kali kayak untuk pokoknya mungkin kalau kalian anak-anak lain kalian pasti tahu apa itu lain at em kalau udah harus punya Shopee daftarin juga bisnis-bisnis kalian di Shopee kalian jadi biar bisnis kalian itu lebih menjangkau jadi banyak gitu Nah kalau di Shopee udah jangan lupa Tokped pokoknya daftarin di semuanya biar bisnis kalian tuh besar Facebook Twitter kenapa sih harus banyak jadi itu biar totalitas gitu kita mencakup banyak orang gitu Nah aku nolsi udah nih terus referensi kalau mau bikin apa lanjut lagi adalah nah semisal kalau kalian udah semuanya nih niat udah referensi udah terus kayak terus akun offshop udah lanjut lagi kita kebagian laporan keuangan gimana sih cara nge-manage duit duit kita gitu yaitu laporan keuangan gimana sih cara bikin laporan keuangan ini gampang banget sih buat kalian jadi ini pasti kalian perlu modal nah modal ini kalian itu misalkan hanya butuh sekitar jadi nggak banyak sih ini tuh jadi kalian enggak ready stock menurut aku jadi ini harus pesanan orang jadi kalian aku saranin kalian buka tutup PO jadi misalkan ada yang mesen kalian udah nyoba ini semua kalian share kalau kalian bakal tutup PO di hari misalkan Jumat nah di Jumat ini semua pesanan kalian itu diproses diproses kalau udah diproses jadi kalian siapin dana semisal banyak nih yang mesen 100 ribu atau 200 ribu kalian pesan di akun offshop itu yang kalian misalkan jadi reseller kalau udah kalau udah dipesan misalkan keluar duit 200 nah nanti udah datang barangnya baru kalian kasih nih kalian cewdean 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 ke orangnya nah kalau misalkan udah ya itu tulis di laporan laporan keuangan kalian gimana aja bentuknya bikin yang semudah mungkin kalian pahami misalkan kalian keluar duit sebesar 200 ribu dan kalian mendapatkan duit sebesar 500 ribu berarti kalian untung 300 ribu rupiah seperti itu kan gampang banget kalau udah kalian bikin laporan keuangan semuanya udah jadi bisnis sekalian berlanjut semoga berhasil semoga berhasil ya guys semoga kita para-para anak milenial dan anak-anak muda kita semua kita punya bisnis yang bisa bisa gede dan bisa kalau udah gede banget kita bisa buka lapangan kerja untuk orang lain jadilah jadilah kita semua itu jadi pembisnis muda semoga kalian semua bisa sukses dan aku pun juga terima kasih untuk semuanya ingat apa jangan lupa subscribe like comment and share untuk tahu video-video selanjutnya tentang aku terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati guys ini aku prepare dulu nih sebelum mulai video Nih, udah Mantap Anjay Keterangan gak Tepatnya aku bakal Bersandar dia bersama kalian Coba dulu Di day vlog yang ketiga Aku bakal bikin Eh, atau enggak aku bakal Nah, eh janah deh Baru Itu Jangan lupa Subscribe, like, comment And share , like, comment Sub indo by broth3rmax